Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC bermain imbang 0-0 saat melawan Dewa United FC pada laga lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 di Stadion PT. Ika, Jakarta, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023 Hasil itu membuat Arema duduk di posisi ke-11 klasemen sementara usai mengoleksi 33 poin dari 26 kali main Sedangkan, Dewa United ada di peringkat ke-12 klasemen sementara setelah mengumpulkan 33 poin dari 29 penampilan Seusai laga, pelatih anyar Arema FC Joko Susilo kecewa dengan hasil imbang itu Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi kepada kinerja para pemainnya Tentu hasil ini tidak memuaskan, karena kami ingin menang, kata Joko Susilo Meski demikian, kami harus respek kepada pemain atas usahanya Jadi tetap kami respek, secara tim, peningkatan kami cukup bagus Hanya memang hasil imbang yang harus kami terima di laga ini, tutur Joko Susilo Joko Susilo menilai bahwa para pemain Arema FC hanya kurang dalam hal penyelesaian akhir Walhasil, beberapa peluang yang didapatkan tak bisa dikonversikan menjadi goal Oleh karena itu, setelah laga ini dirinya bakal kembali mengasah para pemain depannya Untuk bisa memaksimalkan peluang-peluang yang mereka dapatkan Evaluasi satu saja, terkait bagaimana cara kami menyetak goal Itu yang menurut saya masih harus ditingkatkan, ucap Joko Susilo Secara kerjasama, kami sudah baik tapi jika kami hanya bagus saat bermain tapi tak bisa cetak goal Ya kurang terang Joko Susilo Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!